Film ini menceritakan tentang persahabatan sejak kecil antara Agra dan Bian. Arga dan Bian bersahabat dari kecil, saat remaja seorang perempuan bergabung dengan mereka, yaitu Alenda. Alenda adalah seorang jenius id, seorang hacker, bermodal laptop jadul yang ia modif sendiri. Arga berkarakter peduli sementara Bian cenderung cuek, karismatik dan selalu banyak disukai orang. Sementara Alenda si gadis polos yang selalu peduli sesama. Ketiganya akhirnya menjalin persahabatan. Setelah lulus SMA Alenda melanjutkan kuliah dengan mengambil jurusan programming, sementara Arga melanjutkan kuliah hukum di universitas yang sama dengan Alenda dan Bian yang bercita-cita menjadi pelukis terkenal. Ia memilih untuk bekerja sebagai driver ojek online demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu ketika, Arga terjebak hutang pinjaman online yang membahayakan keselamatan dirinya. Dengan menggunakan kepandainya, Alenda diam-diam membantu untuk menyelamatkan Arga dan tetapi, bantuan itu justru malah membuat Arga marah karena Arga merasa dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sisi, dua sahabat, Arga dan Bian, diam-diam mencintai Alenda. Sebuah kesalahpahaman membuat hubungan Alenda dan Bian retak dan saling menjauh. Mereka bertiga akhirnya menjalani hidupnya masing-masing. Arga memutuskan untuk masuk Kesatuan Tentara Nasional Indonesia, Alenda menjadi hacker yang handal sedangkan Bian menjadi pelukis. Sampai masalah pun muncul. Keahlian Alenda dalam dunia hacker diketahui oleh komplotan teroris yang membuat Alenda diculik. Komplotan tersebut menginginkan keahlian Alenda untuk membantunya menghancurkan negara Indonesia. Perselisihan pun terjadi, Bian mengajak Arga untuk menolong Alenda. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Akankah Alenda bisa keluar dari kejaran para teroris itu? Dan apakah persahabatan antara Arga, Bian, dan Alenda bisa bersatu kembali? Terima kasih telah menonton!